Oke, hari ini kita interview Teddy ya, Suriyah Maja. Thank you banget sudah datang ke Brand Brander, karena ini pertama kali kita mengundang yang bukan entrepreneur dalam arti punya brand. Tapi ini bisa dibilang personal branding, jadi kita bersyukur sekali Teddy bisa datang, kita pengen ngobrol. Sebelumnya selamat dulu di sukses dengan Lovely Man ya di festival film Busan ya. Busan ya di Busan. Hari ini saya pengen nanya-nanya soal strategi sebenarnya. Kan setahu saya nih film ini dibikin untuk indie, spiritnya indie dengan budget yang bisa dibilang kecil gitu ya. Akhirnya bisa mengobos pasar dengan cantik gitu. Nah mungkin tadi bisa ngasih ilustrasi dulu tentang film ini. Oke, jadi ini filmnya dibikin dengan gaya yang indie, dengan budget yang sangat modest sekali ya. Sangat kecil buat ukuran bikin film nasional itu sangat kecil. Jadi itu awalnya project ini dibikin itu karena saya lagi jenuh aja gitu. Karena saya sebelumnya pernah bikin film yang agak mahal dan gak terlalu laku di pasaran. Dan hasilnya juga ya itu dia kurang maksimal jadinya. Akhirnya di tengah-tengah lagi ngerjain iklan akhirnya saya ngobrol sama D.O.B saya. Terus saya mau bikin film lebih kecil aja. Skalanya kecil. Mungkin pakai DSLR camera aja. Terus gimana caranya. Terus akhirnya kita tuh berpikiran. Akhirnya saya nulis script Lovely Man ini. Saya nulisnya dalam waktu 2 minggu kalau gak salah. Oh hanya 2 minggu? Buat penulisan skenario. Oke. Penulisan skenario 2 minggu. Akhirnya udah. Akhirnya kita shoot. Kita cari lokasi-lokasi yang kita sudah kenal. Dan karena ini budgetnya kecil. Jadi kita benar-benar ini apa yang benar-benar detail gitu. In terms of location hunting. Jadi kayak misalnya kalau misalnya udah pernah nonton. Semua lokasi yang kita pilih itu semua lokasi yang memiliki available light. Contohnya kalau kita rumah padang. Lampunya udah pasti terang gitu kan. Jadi setnya tidak direncanakan seperti kita shooting. Katakanlah shooting iklan yang. Oh lokasinya di sini. Reiki segala macam. Reiki nya berdasar gini. Jadi pas karena ini scriptnya saya yang nulis sendiri. Jadi selama nulis udah di design. Untuk supaya gimana tidak nyusahin budget gitu. Jadi kayak misalnya oke kita bikin adegan yang bagus di busway. Misalnya di halde busway. Itu udah pasti terang. Terus apa. Tanggiatan rumah akan padang. Terus jadi titik-titik jalannya juga yang ada lampu jalannya. Jadi emang gimana caranya kita siasatin supaya nggak heavy equipment itu akan keluar gitu. Nah ini yang menarik dengan menyiasati budget tadi. Tapi saya tonton filmnya tidak mengurangi sisi artistiknya gitu. Karena tetap tidak kompromi kelihatannya. Nah itu untuk gimana tuh? Memanage itu? Sebenernya untuk memanage itu lebih ke ini aja sih. Benar-benar kita detail untuk mencari lokasinya. Jadi kayak misalnya cerita yang saya tulis ini kan lebih kepada satu malam di Jakarta. Orang, sedua orang ini jalan keliling Jakarta. Gimana caranya kita bisa dapat tempat-tempat yang secara tekstur artistik gitu. Dan juga secara budget bisa sesuai gitu ya. Jadi kayak contohnya ada adegan di filmnya di pasar malam. Yang ada Paris Wheel, ada ini di pasar malam. Itu secara artistik kalau kita mau bawa kamera apapun kita foto pakai iPhone pun akan kelihatan bagus gitu. Maksudnya in terms of color, texture gitu. Terus memorinya juga. Memorinya gitu. Jadi maksudnya secara shownya dari toko ini juga akan keluar gitu. Tapi sebenarnya itu juga secara produksi juga nolong gitu. Karena kan it's already bright gitu. Terang banget. Dan bisa dikakuk mana juga ya. Dan bisa dikakuk mana pun gitu. Jadi kita pasang dua pemain kita di situ aja dan langsung nge-blend aja gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita siasatin supaya filmnya itu bisa diterlaksana dengan gaya ini. Oke. Nah, spirit ini intinya harus dengan persiapan yang matang ya. Tadi dibilang bahwa detailnya diperhatikan sekali gitu. Nah, itu ada timnya atau gimana? Ada. Ada. Jadi saya ada partner saya, producing partner saya namanya Indra Tamoron. Yang bantu saya dalam menjalani project ini. Terus ada DOP saya, Ical Nanjung. Itu, ini tim utama saya. Karena jadi kalau setiap saya shooting iklan pasti orangnya ini-ini aja gitu. Jadi kita udah tahu irama kita masing-masing. Kita udah tahu cara, mereka juga udah tahu cara kerja saya seperti apa. The look yang saya mau seperti apa. Mereka udah paham sekali gitu. Jadi kalau kita reiki atau kita membahas script atau apa, kita udah dalam satu bahasa gitu. Jadi udah nggak. Teamworknya udah. Teamworknya udah jadi gitu. Jadi emang making an Indie film bukan berarti kita mengangkat kamera ke 5D terus kita shooting aja. Iya, nggak kayak gitu. Bener-bener planningnya juga mesti. Justru harus dikuat. Supaya. Karena kita juga nggak mau this film, this indie film. Tapi jangan sampai kelihatan film murahan. Iya. Jadi emang bener-bener secara artistik pun kita tetap harus jaga gitu. Oke. Oke. Ini menarik sekali karena pasti saya akan banyak nanya. Tapi kita lanjutkan nanti. Oke. Oke. Oke.